Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada sabat sore berjudul tiga hal yang harus dilakukan di tahun baru. Mungkin kita berkata aduh sekarang udah bulan Februari bukan tahun baru lagi gitu ya. Tetapi ini masih masuk di awal tahun, kita baru masuk di awal bulan kedua. Dan kita juga bagi yang merayakannya ini juga adalah tahun baru Imlek yang kita rayakan hari ini. Kita semua tentu senang ya bisa memasuki tahun yang baru. Khususnya di tahun baru Imlek ini tentu banyak ya rencana-rencana yang ingin kita lakukan. Especially during Chinese New Year, we have so many plans. Mungkin ada yang berencana, oh saya mau makan-makan bersama keluarga besar saya. Atau saya mau berkunjung ke rumah saudara-saudara saya yang sudah lama saya tidak ketemu. And we want to visit our family members, those who have, we have not seen for so long. Tentu kita juga sebelumnya sudah persiapan ya. Jauh-jauh hari sudah beli baju baru, celana baru, semua sudah dipersiapkan yang baru-baru. Rumah juga kalau bisa rumah baru ya, kita siapin gitu ya, kita bersihkan biar kelihatan baru. And we also clean our house so that it looks new. Tentu ini adalah hal-hal yang baik saudari. Of course, these things are very good. Tetapi ada hal lain yang harus kita persiapkan yang lebih penting dari itu semua. But there are also other things that are much more important. Apa itu, saudari? What are those things? Yaitu kita harus mempersiapkan hati kita. We have to prepare our hearts. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, apa yang tidak terlihat, itu lebih bernilai daripada apa yang terlihat. Just like the word of God said that whatever that cannot be seen is much more precious. Kita akan bagi menjadi tiga bagian dari pelajaran kita di sore hari ini. We will see three things of what we will study. Tiga hal. There are three things. Yaitu apa yang sudah kita lakukan. The thing that we have done. Lalu, apa yang sedang kita lakukan sekarang. The thing that we are currently doing. Dan apa yang akan kita lakukan nanti di masa depan. And the thing that what we should do in the future. Kita akan bahas bagian yang pertama terlebih dahulu. We will discuss the first point. Yaitu kita mau merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Salah satu hal yang penting ketika kita memasuki tahun baru. One of the important things when we come into the new year. Yaitu ketika kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. That is to give thanks for all the blessings that we have received in our life. Kita sama-sama buka dari kitab Masmur. Let's turn to the book of Psalms. Masmur 103. Psalms 103. Ayat 1 sampai ayat 5. Psalms 103 verse 1 to 5. Kita akan baca bersama-sama, saudari. We will read together. Masmur 103 ayat 1 sampai 5. Psalm 103 verse 1 to 5. 1, 2, 3. Dari Daud, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di sini kita lihat bahwa Daud tahu arti pentingnya merenungkan. Ketika kita mau merenungkan kembali segala berkat Tuhan yang telah kita terima di masa yang lalu. Ketika kita mau merenungkan kembali segala berkat Tuhan yang telah kita terima di masa yang lalu. Itu akan mengingatkan kita bahwa semua keberhasilan yang telah kita capai itu bukanlah karena kemampuan kita. Ini akan mengingatkan bahwa semua keberhasilan yang telah kita terima di masa yang lalu. Karena Tuhanlah sebenarnya yang memberikan keberhasilan tersebut. Tuhanlah yang memampukan kita, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan yang membuat kita berkampuan dan Tuhan memberikan kita keuntungan. Sebenarnya karena Tuhanlah, maka kita bisa mendapatkan keberhasilan di dalam hidup kita. Di dalam ayat 4, Masmur 103 ayat 4 dikatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Mungkin jika kita mau ingat-ingat lagi, Di masa-masa sebelumnya, di tahun yang lalu, Pernah enggak kita jatuh sakit, saudari? Jika kita ingin mengingatkan apa yang terjadi di masa lalu, Tidak pernah kita sakit? Kita tahu ya, kita telah melewati masa pandemi COVID-19, Dan sampai saat ini, kita masih ada dan masih bisa sehat. Kita tahu bahwa kita sudah mengalami pandemi COVID-19, Dan kita masih hidup. Itu semua hanyalah karena kasih karunianya. Itu karena keberhasilan tersebut. Lalu kita mau merenungkan, pernah enggak sih, Di tahun sebelumnya, kita mengalami kecelakaan di dalam hidup kita. Tetapi kita masih ada sampai saat ini. Dan jika kita mau merenungkan, di awal tahun ini, Sudah ada beberapa saudara maupun surasiman kita yang telah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Dan even if we ponder, what happened in the beginning of the year, There are many among us who have been called by the Lord. Kita tidak bisa merencanakan berapa lama kita ingin hidup di dunia ini. We cannot plan things out, how many years that we will live. Semua rencana yang telah kita buat itu hanyalah rencana. Tetapi kita tidak tahu, apakah besok pagi kita masih dapat bangun atau tidak. The plan that we have planned is just a plan, But we don't know whether it will be achieved or not. Tidak ada garansi bahwa rencana yang telah kita buat itu pasti akan terjadi. Karena semua itu datang ya daripada Tuhan. Karena semuanya datang dari Tuhan. Seperti di Masmur 103, at 4 bagian akhir, dikatakan, Tuhanlah yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Just as the last part of verse 4 says that, The Lord crowns us with loving kindness and tender mercies. Dan di ayat 5, dikatakan, Tuhanlah yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, Sehingga masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. And in verse 5 it says that, The Lord satisfies our mouth with good things, So that our youth is renewed like the eagles. Kita renungkan banyak gak sih kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita selama ini. Let us ponder that there are so many good things that we have received from the Lord. Berapa banyak makanan-makanan enak yang telah kita makan selama ini. How many delicious foods that we have consumed. Berapa banyak Tuhan telah memberikan kita hal-hal yang menyenangkan di dalam hidup kita. How many good things that we have enjoyed in our life. Kalau kita merenungkan kembali, sebenarnya kita tidaklah kekurangan suatu apapun. If we want to truly think about it, we have lack nothing. Karena begitu banyak berkat-berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang membuat kita seringkali merasa hidup kita masih terasa kurang. Karena kita selalu melihat apa yang belum dapat kita miliki. Meskipun kita telah berusaha begitu keras, tetapi jika Tuhan belum mengizinkannya, maka itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Karena semua yang dapat kita nikmati saat ini adalah berkat daripada dia. Dan kalau kita merenungkan, ada berkat lain lagi yang lebih besar dari berkat jasmani atau materi yang telah Tuhan berikan kepada kita. And there are more blessings that we can receive apart from the physical blessings. Yaitu di ayat 3. Which is stated in verse 3. Masmur 103, ayat 3 bagian awal, dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Psalm 103, verse 3, says that the Lord forgives all our iniquities. Tanpa Tuhan, kita saat ini masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita masih hidup dengan penuh ketakutan di dunia ini, saudari. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita masih hidup dengan penuh ketakutan. Karena kita akan merasakan kekosongan di dalam diri kita. Karena kita akan merasakan kekosongan di dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa diri kita sebagai manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa dan kekurangan. Dan hanya karena kasih karunia Tuhan, pengorbanannya di atas kayu salib, kita memiliki pengharapan untuk mendapatkan kehidupan kekauan. Karena yang tidak kelihatan, yaitu iman dan keselamatan kita, lebih berharga daripada yang terlihat. Hal yang kedua yang ingin kita renungkan yaitu apa yang kita lakukan di tahun yang baru ini. Hal kedua yang akan kita ponderkan yaitu apa yang kita lakukan di tahun yang baru ini. Kita mau merenungkan apa yang telah kita raih dan apa yang telah hilang di dalam hidup kita. Kita mau berfikir tentang apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan di dalam hidup kita. Kita buka dari kitab Matius pasal 16. Kita akan baca bersama-sama kembali. Matius pasal 16, ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini adalah perkataan Tuhan Yesus agar kita dapat merenungkannya. Dikatakan apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Apakah orang tersebut mendapatkan keuntungan, saudari? Kita tahu ya bahwa bagi seorang pengusaha, tentu ketika dia memulai bisnis dia, dia akan melihat apakah ini akan untung atau rugi. Jika dia melihat usahanya tidak akan menguntungkan, tentu dia tidak akan melanjutkannya. Jika dia melihat bahwa bisnisnya tidak menuntungkan, tentu dia tidak akan menambah modal baru di bisnisnya tersebut. Lebih baik dia menaruh uangnya di bisnis dia yang lain, yang lebih menguntungkan. Dan ketika akhir tahun tiba, maka dia akan melihat laporan akuntingnya, dia akan melihat laporan untung ruginya. Mungkin tidak semua di antara kita adalah pengusaha, termasuk saya juga bukan pengusaha. Tetapi kita mengerti mengenai hal ini. Apa yang kita dapatkan dan apa yang kita hilang. Mungkin saat ini, dalam kehidupan kita, kita bisa mendapatkan banyak uang dari pekerjaan ataupun usaha kita. Mungkin hari ini kita bisa mendapatkan banyak uang dari kerjaan atau perusahaan. Tapi kita mau memikirkan, apakah ada yang hilang di dalam hidup kita? Tapi kita juga ingin memikirkan, apa yang kita dapatkan. Mungkin hubungan kita dengan keluarga kita menjadi hilang. Mungkin hubungan kita dengan keluarga kita menjadi hilang. Kita bisa punya banyak rumah, kita bisa punya banyak materi, kita bisa punya banyak perusahaan. Tetapi hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita menjadi jauh. Karena kita begitu sibuk mencari uang sehingga tidak ada waktu untuk keluarga kita. Akhirnya hidup kita bisa memperoleh kemakmuran, tetapi hati kita memiliki kesepian. Mungkin dari kacamata orang luar, orang melihat, wah dia untung, tetapi sebenarnya dia rugi. Atau kita mungkin bisa memiliki banyak keuntungan, tetapi kita kehilangan kesehatan kita. Karena kita bekerja keras dari pagi sampai malam, sehingga kita tidak memikirkan kesehatan kita. Karena kita bekerja banyak dari pagi hingga malam, bahwa kita tidak memiliki keuntungan kita. Kita mendapatkan banyak keuntungan, tetapi kesehatan kita menjadi hilang. Kita mendapatkan banyak keuntungan, tetapi kita kehilangan kesehatan kita. Belum usia lima puluh tahun, tetapi penyakit di tubuh kita sudah banyak, saudari. Kita tidak mencapai 50 tahun, tetapi kita memiliki banyak sakit. Mari kita merenungkan kembali kehidupan yang kita jalani saat ini. Kita mau renungkan arah hidup kita, kita arahkan kemana? Kita ingin memikirkan iman kerohanian kita. Apakah kita memikirkan iman kerohanian kita? Apakah kita ingin memikirkan kehidupan kita? Dengan seluruh isi dunia ini. Apakah kita menggambil kehidupan kita dengan hal-hal dunia? Karena kita tahu bahwa itu semua tidaklah memberikan keuntungan bagi kita. Karena untuk apa kita mendapatkan begitu banyak materi, tetapi kita kehilangan arah di dalam iman kerohanian kita. Kita tahu satu tahun ada lima puluh dua minggu. Artinya ada lima puluh dua kebaktian sahabat. Tahun lalu, berapa kali kita dapat ikut datang hadir kebaktian sahabat? Dan ketika datang, berapa kali hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan? Dan ketika kita datang, berapa kali hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan? Atau kita lebih mementingkan bisnis ataupun urusan-urusan kita sendiri? Saya pernah mendengar suatu kesaksian. Ada seorang saudari yang memiliki usaha di dalam pekerjaannya. Ada saudari yang memiliki sebuah perusahaan. Dan ketika pandemi COVID-19, usahanya itu, bisnisnya itu sepi, saudari. Dan ketika itu, dia bisa rajin datang berkebaktian di gereja. Tetapi ketika pandemi mulai menurun dan bisnis dia mulai meningkat, maka dia mulai menjadi sibuk dan semakin sulit mencari waktu untuk dapat datang ke gereja. Sebenarnya, pilihan untuk dapat datang atau tidak itu ada pada diri kita sendiri. Jika kita berpikir bahwa itu adalah hal yang sulit, maka itu akan menjadi sulit dan tidak kita lakukan. Tetapi jika kita berketetapan bahwa saya harus datang ke rumah Tuhan, maka kita akan menemukan solusi untuk dapat datang berkebaktian. Tetapi saudari ini lebih memilih mengutamakan bisnisnya dan menempatkan iman kerohanian dia di belakang. Akhirnya, bisnisnya memang dapat berkembang, tetapi iman dia menjadi mundur, saudari. Tentu saja, bisnisnya berkembang, tetapi iman dia berkembang. Dan akhirnya, dia mendapatkan banyak masalah di dalam kehidupan dia. Kadang, masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi agar kita dapat merenungkan kembali hubungan kita dengan Dia. Kadang-kadang, Tuhan mencoba kita mengalami hubungan kita agar kita dapat melakukan introspeksi di dalam kehidupan kita. Agar kita dapat belajar di dalam kehidupan kita. Mungkin masalah yang datang adalah masalah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Tadi pagi, Pendeta Paulus telah mengatakan, saat ini banyak orang-orang yang memiliki rumah yang bagus, tetapi tidak bahagia. Karena hubungan dia dengan keluarganya tidaklah baik. Karena hubungan mereka dengan keluarganya tidak baik. Dia dapat membeli tempat tidur yang besar, yang mahal, yang begitu enak untuk ditiduri. Tetapi tiap malam dia sulit untuk tidur. Karena ternyata semua hal yang dia kejar itu tidaklah memberikan kebahagiaan kepada dia. Kita harus merubah arah hidup kita. Kita harus mengubah cara kita hidup kita. Kita mau kembali mengarahkan pandangan hidup kita kepada Tuhan setia mengikuti dia. Maka kita baru bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Kita kembali buka dari kitab Matius pasal 16. Let's turn back to the gospel of Matthew chapter 16. Ayat 24 sampai 25. Verse 24 to 25. Matius pasal 16 ayat 24 sampai 25. Kita akan kembali baca bersama-sama. Let's read together. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Di sini dikatakan bahwa setiap orang yang ingin mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Tuhan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Hidup ini seperti dua hal yang saling berlawanan. Selalu ada dua keinginan di dalam diri kita. Dari satu sisi, dari kedagingan kita, kita ingin memuaskan hidup kita. Dan itu begitu sulit untuk lepas daripada diri kita. Tetapi Tuhan katakan bahwa barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia justru akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan karena Tuhan, maka dia akan memperolehnya. Ketika kita mau hidup untuk Tuhan, mematikan keinginan-keinginan daging dan keinginan-keinginan duniawi kita. Ketika kita ingin memperoleh untuk Tuhan, dan kita mengambil diri diri kita dan keinginan kita. Maka baru kita akan dapat menemukan arah hidup yang benar di dalam Tuhan kita. Kita mau merenungkan kembali di tahun yang baru ini. Apakah kita telah berada di arah yang benar. Selanjutnya kita akan membahas hal yang ketiga. Yaitu apa yang akan kita lakukan di masa depan. Tentu kita belum tahu apa yang akan terjadi di dalam masa depan kita. Tentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita harus menggunakan iman kita di dalam menghadapi masa depan kita. Kita harus menggunakan iman kita dalam menghadapi masa depan kita. Kita buka kitab ulangan. Kita kembali ke buku Deuteronomy. Ulangan pasal 11 sampai 12. Deuteronomy 11. Kita baca bersama-sama kembali ya saudari ya. Kenapa saya minta baca bersama-sama agar kita semua dapat bersemangat ketika membaca firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama agar kita dapat memahami Tuhan. Ulangan pasal 11, ayat 11 sampai 12. Satu, dua, tiga. Di sini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi masa depan kita. Firman ini menceritakan ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, tanah kanaan. Mereka belum pernah ke sana sebelumnya. Tetapi Tuhan telah berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Tuhan katakan di dalam ayat firman yang telah kita baca bahwa apa yang telah Tuhan berikan, apa yang akan Tuhan berikan itu begitu baik bagi umatnya. Tuhan akan memberikan yang terbaik dan akan memuaskan kita. Tuhan juga akan memberikan yang terbaik dan akan memuaskan kita. Begitu pula di dalam kehidupan kita Tuhan juga berjanji akan memberikan masa depan yang baik kepada kita. Tetapi baik di sini belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Kita tahu bahwa bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan maka masa depan dapat menjadi begitu menakutkan. Kita mungkin mendengar tahun 2024 ini akan banyak masa-masa sulit ya. Baik itu di dalam politik kita tidak tahu bagaimana keadaan Indonesia di tahun yang baru ini. Begitu pula dengan iklim cuaca kita tahu juga sekarang tidak menentu begitu cepat untuk berubah. Dan kalau kita lihat di berita banyak konflik di berbagai negara. Belum lagi masalah ekonomi. Tingkat kejahatan semakin tinggi. Apakah ada di antara kita yang mengatakan bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Apakah kita mengatakan bahwa tahun 2024 ini akan menjadi lebih baik? Saya rasa tidak ada. Tentu, saya pikir tidak ada orang yang akan mengatakan itu. Karena apa, saudari? Karena apa? Karena kalau kita membaca Alkitab, Firman Tuhan telah mengatakan bahwa di masa-masa akhir, di masa-masa depan, hidup manusia akan semakin sukar. Karena Alkitab atau kata Tuhan mengatakan bahwa dalam hari terakhir, hidup manusia akan menjadi lebih sukar. Kasih akan menjadi semakin dingin. Jadi jika ada yang berkata bahwa tahun depan akan lebih baik, mungkin karena orang itu belum membaca Alkitab. Jika ada bencana alam, akan ada gempa bumi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jika kita tidak memiliki iman kepada Tuhan, maka masa depan kita akan begitu menakutkan. Jika kita tidak memiliki iman kepada Tuhan, maka masa depan akan menakutkan. Tetapi, puji Tuhan, pada saat ini kita memiliki iman kita yang kita pegang teguh kepada Tuhan kita. Kita bisa lihat di kitab ulangan pasal 11 ayat 12 yang tadi telah kita baca. Dan kita bisa lihat dari Deuteronomy chapter 11 verse 12. Di bagian akhir dikatakan, Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. And in here, the last part of verse 12 says that the eyes of the Lord will always on it from the beginning of the year to the very end of the year. Tuhan mengawasi kehidupan setiap kita anak-anaknya dari awal tahun sampai akhir tahun. The Lord will watch over his people from the beginning of the year to the end of the year. Sehingga kita tidak takut meskipun dunia berubah begitu cepat. So that we don't have to be worried or afraid when there are changes within the world. Karena yang perlu kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan kita. Karena yang perlu kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan kita. Dunia mungkin akan berubah, tetapi Tuhan kita tidak akan pernah berubah. The world may change, but our Lord will not change. Tuhan mencintai kita dan cinta Tuhan kepada kita tidak akan pernah berubah. The Lord loves us and His love will never change. Tuhan akan menuntun kita di depan kita dari awal tahun hingga akhir tahun. The Lord will guide us from the beginning of the year to the end of the year. Mungkin saat ini kita banyak merenungkan masa depan kita bagaimana ya nasib saya dan keluarga saya di tahun depan. Perhaps today we ponder upon our future, upon the uncertainties that we and our family will face. Yang perlu kita lakukan adalah berlutut, berdoa kepadanya, membaca firmannya, mendekat kepadanya. So what we should do is we should kneel down and pray and we should draw near to Him. Kita mempercayakan masa depan kita kepada Dia bahwa Dia pasti akan menuntun kita, mengawasi kita, memelihara kita. We want to entrust our future in His hands that He will guide us and He will keep us. Menghadapi masa depan dengan iman kita. To face the future with faith. Apa masa depan yang sesungguhnya, saudari? What is the true future? Masa depan yang sesungguhnya bukanlah lima, sepuluh tahun ke depan. The true future is not about what's gonna happen five to ten years. Masa depan yang sesungguhnya ialah apa yang akan terjadi setelah kematian kita. The true future is what will happen after our death. Apakah kita telah mempersiapkan diri kita? Have we prepared ourselves? Apakah kita siap ketika itu datang? Are we ready when the time comes? Bagaimana jika tahun 2024 itu adalah tahun terakhir hidup kita? Apakah kita akan dilayakan untuk masuk tinggal di dalam kerajaan Tuhan kita? Have we considered fitted to enter into His kingdom? Apakah kita bisa mendapatkan hidup kekal kita? Can we receive our eternal life? Biarlah kita mau beriman kepada Tuhan kita. And let us have faith in our Lord. Kita mau tetap setia kepada Dia. And keep ourselves faithful in Him. Pada sore hari ini kita telah belajar tiga hal ketika kita memasuki tahun yang baru. This afternoon we have learned three things in this new year. Pertama, kita mau melihat masa lalu. First one, we want to take a look at our past. Kita mau merenungkan, kita mau bersyukur atas semua berkat yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. We want to give thanks for all the blessings that we have received. Yang kedua, kita mau melihat bagaimana hidup yang kita jalani saat ini. Second, we want to ponder upon what life that we are living currently. Apakah kita telah berada di arah yang benar sesuai dengan petunjuk Tuhan? Have we walked in the right way according to His way? Dan yang terakhir, kita mau melihat kepada masa depan kita. Lastly, we want to take a look at our future. Kita mau melihat masa depan kita dengan iman kita kepada Tuhan. We want to take a look at our future with faith. Kita percaya bahwa Dia pasti memberikan yang terbaik kepada kita menurut sesuai dengan kasih karunian yang besar. We believe that the Lord will give us the best things and He will keep us. Kita tidak mau takut karena kita percaya Tuhan telah berjanji untuk memberikan kepada kita kehidupan kekal bagi mereka yang setia kepadanya. We should not worry because the Lord has already promised us that He will give us the eternal life. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. May the glory be unto His name. Amen. 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 Amen.